Jika bukan karena perlindungan Imperial Battle Robe, mustahil bagi Su Yun untuk menyelinap masuk dengan mudah, tapi orang itu tampaknya berbeda. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak ahli dari pengadilan abadi di belakang kolam abadi, dan bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditangkap. Su Yun dengan hati-hati berjalan menuju aliran cahaya, dan ketika dia sudah setengah jalan, penguasa di platform cloud sudah mulai menginterogasi orang yang ditangkap. Siapa kamu? Sebuah suara yang dalam keluar dari platform cloud. Ketika Su Yun mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Dia melihat ke arah platform cloud dan melihat seorang pria berjubah emas berdiri di platform cloud. Ada dua patung singa batu besar di platform awan, dan sebuah kursi emas ditempatkan di tengahnya. Dua baris orang dari pengadilan abadi berdiri di kedua sisi kursi. Pria ini seperti seorang kaisar, duduk di kursi. Di bawah jubah emas ada sepasang mata emas yang penuh keagungan. Ketika pria ini dibesarkan, seorang wanita abadi yang berdiri di depan segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan teknik, menghilangkan teknik abadi yang menutupi wajah pria ini. Segera, penampilan asli orang ini muncul di depan semua orang. Gongsun Lang Saat Su Yun melihat orang ini, dia sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ditangkap sebenarnya adalah Gongsun Lang. Su Yun tahu bahwa Gongsun Lang telah tiba, tapi dia tidak menyangka orang ini akan ditangkap oleh pengadilan abadi tanpa alasan. Saat ini, Gongsun Lang gemetar ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dia hampir tidak bisa berdiri tegak, dia setengah berlutut di tanah, kepalanya menunduk, tidak berani menatap orang di depannya. Orang ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Seorang imortal di samping mengukur Gongsun Lang, mengusap dagunya sambil berpikir. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Orang yang duduk di kursi emas berkata dengan acuh-ta'acuh, angkat kepalamu. Iya-iya. Bibir Gongsun Lang bergetar saat dia mengangkat kepalanya. Siapa kamu? Orang yang duduk di kursi emas mengulangi ucapannya. Namun, lima kata sederhana ini seperti peringatan terakhir. Jika Gongsun Lang masih tidak menjawab kali ini, mungkin jiwanya akan hilang sepenuhnya. Gong, 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 Gongsun Lang, si kecil ini bernama Gongsun Lang, adalah, adalah pengintai roh istana abadi kita. Gongsun Lang terbaring di tanah, suaranya bergetar saat dia berteriak dengan cemas. Kamu dari pengadilan abadi. Semua orang tercengang, tetapi orang yang duduk di kursi emas itu tetap tenang dan tenang. Karena kamu berasal dari pengadilan abadi, mengapa kamu menyelinap ke sini? Kultifasimu sangat rendah, dan kamu bukan salah satu dari kami. Menurutku pengadilan abadi tidak mengirimmu ke sini, kan? Katakan padaku, bagaimana kamu tahu lokasi kolam surgawi, dan siapa yang mengirimmu ke sini? Apa tujuan Anda datang ke sini? Saya ingin Anda semua memberi saya penjelasan yang jujur. Seorang abadi yang tinggi dan berotot menendang Gongsun Lang ke tanah dan bertanya dengan tegas. Gongsun Lang terguling dan hampir jatuh dari platform cloud. Dia tampak sangat sedih, tetapi menghadapi begitu banyak ahli, dia tidak berani bernapas dengan keras, juga tidak berani ceroboh. Dia berbalik lagi, berbaring di tanah, dan berteriak, Tuhan, tolong selamatkan hidupku, orang rendahan ini hanya di sini untuk melakukan bisnis. Aku tidak tahu bahwa ini adalah kolam abadi, tolong selamatkan hidupku, orang rendahan ini seseorang secara tidak sengaja memasuki tempat ini. Gongsun Lang berteriak ketakutan dan kaget, suaranya sangat menyedihkan, tapi Su Yun sama sekali tidak tertarik padanya. Memanfaatkan kenyataan bahwa sebagian besar perhatian orang tertuju padanya, memasuki aliran cahaya saat ini adalah pilihan terbaik. Baru saja, ketika orang-orang ini memasuki aliran cahaya untuk menangkap Gongsun Lang, Su Yun telah memperhatikan cahaya yang mengalir, dan menyadari bahwa jika seseorang memasukinya, akan menimbulkan riak. Jubah pertempuran kekaisaran hanya menyembunyikannya sepenuhnya, dan tidak mengubah tubuhnya menjadi ketiadaan. Jika dia masuk begitu saja, itu pasti akan menimbulkan keributan, menyebabkan orang-orang di pengadilan abadi menyadari keberadaannya. Dia hanya bisa menunggu para prajurit lapis baja ini masuk bersama dan kemudian menyelinap melewati mereka. Su Yun awalnya ingin kembali ke tempat dia datang, mengitari terowongan, dan berjalan ke depan kolam abadi, tapi terowongan itu sudah diblokir oleh para prajurit patung, jadi tidak mungkin untuk kembali sekarang. Pada akhirnya, Gongsun Lang hanyalah karakter kecil, jadi penguasa kursi emas tidak akan membuang banyak waktu untuknya. Namun, dia agak penasaran bagaimana Gongsun Lang mengetahui lokasi kolam abadi. Bagaimanapun, masalah kolam abadi adalah rahasia di pengadilan abadi, dan non-peserta tidak boleh mengetahuinya. Namun, pria di kursi emas itu tidak perlu melakukan interogasi sendiri. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Liliao, aku serahkan orang ini padamu. Biarkan dia memberitahuku semua yang dia tahu. Aku ingin tahu siapa yang mengirimnya ke sini dan siapa yang memberitahunya lokasi kolam abadi. Baik tuanku, seorang abadi di samping segera menangkupkan tinjunya dan menjawab, lalu langsung meraih Gongsun Lang yang berada di tanah dan terbang ke samping. Tidak lama kemudian, teriakan Gongsun Lang mulai terdengar. Sudah larut, binatang penjaga kali ini jauh lebih istimewa daripada sebelumnya. Karena semua orang ada di sini, biarkan semua orang mengambil tindakan. Kita harus merawat binatang penjaga itu dalam waktu sesingkat mungkin dan membuka kolam abadi. Pria di kursi emas itu berbicara lagi. Iya pak. Semua orang merespons. Setelah itu, sebuah klakson terdengar di sekitarnya. Para prajurit lapis baja yang berdiri di depan aliran cahaya itu bergerak. Mereka langsung terbang ke depan, mencabut bilah di pinggang mereka, dan menabrak cahaya yang mengalir. Segera, sejumlah besar riak melayang dari cahaya yang mengalir. Kekuatan para prajurit lapis baja ini begitu kuat sehingga bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjatuhkan binatang penjaga itu. Suyun diam-diam mendekat, memanfaatkan waktu ketika riak paling terkonsentrasi, dia menabrak riak tersebut. Hmm. Pada saat ini, tuan yang duduk di kursi emas tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah cahaya yang mengalir, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Orang-orang di samping memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ada apa, tuanku? Seseorang bertanya dengan hormat. Tidak ada apa-apa. Pria di kursi emas itu menggelengkan kepalanya dengan ringan, tapi seberkas cahaya berkedip di kedalaman matanya. Menabrak. Semburan cahaya warna-warni melayang di atas matanya, Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, dan ketika cahaya warna-warni melemah, gelombang aroma menyerang lubang hidungnya. Dia dengan hati-hati membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia menemukan bahwa di balik aliran cahaya tersebut, sebenarnya terdapat hamparan rumput hijau yang luas. Bunga bermekaran di rerumputan, menyebar ke segala arah. Namun, di sekitar rerumputan, banyak terdapat berlian yang besar dan berkilau. Itu seperti tembok, yang sepenuhnya menutup tempat ini, dan di atasnya ada air terjun cahaya yang mengalir deras. Suyun terkejut, tapi dengan cepat sadar kembali, dan dengan cemas menghindar ke samping. Semakin banyak prajurit lapis baja keluar dari balik aliran cahaya. Ketika mereka keluar dari aliran cahaya, mereka berbaris dan mulai mengaktifkan teknik abadi mereka. Mereka sudah bersiap, atau menggunakan mantra yang dapat meningkatkan kemampuan mereka, atau mengaktifkan gulungan. Untuk sesaat, cahaya bersinar ke segala arah, dan itu sangat indah. Tatapan Suyun beralih, melihat ke arah tengah area, dia menemukan bahwa di tempat jatuhnya air terjun cahaya, terdapat lubang bundar besar yang terlihat seperti terbuat dari berlian, dan cahaya putih keluar dari lubang tersebut, seperti naga putih, aura mistis yang tak terlukiskan melayang bersama cahaya putih. Ini pasti tempat yang menuju ke kolam abadi. Setelah semua prajurit lapis baja ini tiba, mereka tidak ragu-ragu. Setelah persiapan selesai, mereka semua menuju ke lubang bundar. Saat mereka hendak mendekat, suara gemuruh yang mengguncang surga muncul dari lubang bundar. Mengaum. Itu seperti auman naga, segala sesuatu di area itu berguncang, dan bahkan aliran cahayanya tampak bergoyang. Semua orang melihat ke arah suara itu, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Segera setelah itu, sosok hitam besar keluar dari lubang bundar. Gelombang kekuatan menyebar, tapi tidak dianggap kuat. Hal pertama yang muncul adalah kepalanya. Itu adalah kepala yang sebesar bukit kecil, dengan mata tembaga bulat dan satu tanduk hitam di dahinya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik ikan, dan telinganya sebesar telinga gajah. Berikutnya adalah tubuhnya yang sangat kokoh, berbentuk seperti singa atau harimau, dengan empat cakar yang semuanya seperti tiang langit. Terakhir adalah ekornya, yang berayun liar di belakangnya, dan bulu di ujung ekornya seperti pisau tajam, sangat tajam dan kuat. Itu tampak seperti kilin, tetapi ada banyak tempat yang benar-benar berbeda dari kilin. Ini adalah pertama kalinya Suyun melihat makhluk seperti itu, dan dia percaya bahwa orang-orang dari pengadilan abadi juga sama. Itu lahir dari kolam abadi, tetapi tidak memiliki sedikitpun niat abadi. Sebaliknya, ia lebih mirip makhluk iblis, terutama aura kejamnya yang membuat orang menggigil tak terkendali. Siapa yang bisa mengasosiasikan keberadaan seperti itu dengan kolam abadi? Apakah kalian sekelompok orang nekat yang datang ke sini untuk mengganggu mimpi indahku? Mata makhluk itu yang seperti lonceng menatap orang-orang dari pengadilan abadi, dan gas putih keluar dari lubang hidungnya yang besar, tampak seperti sedang marah. Pergilah, jika kamu tidak bisa menaklukkannya, bunuh saja. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Pemimpin orang-orang dari pengadilan abadi berteriak, dan tanpa kata-kata yang berlebihan, dia memimpin dan bergegas menuju makhluk itu. Orang-orang lainnya segera mengikuti, dan semua orang berubah menjadi berkas cahaya, menembak ke arah makhluk itu seperti anak panah. Makhluk itu sangat marah dan meraung dengan marah. Bajingan, kamu berani mengingini air abadi milikku. Incarlah air abadiku. Anda bahkan ingin membahayakan hidup saya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, makhluk itu membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam, dan menyemburkan semburan api hitam pekat. Orang-orang dari pengadilan abadi segera dilahap api. Namun, setelah apinya padam, orang-orang dari istana abadi tidak mengalami banyak kerusakan, dan mereka langsung mendekati makhluk itu, menebas tubuhnya dengan pedang seputih salju. Tak lama kemudian, jeritan nyaring keluar dari mulut makhluk itu. Sangat kuat. Suyun melebih-lebihkan kekuatan makhluk itu, dan meremehkan kekuatan bertarung orang-orang dari pengadilan abadi. Dia tidak pernah menyangka makhluk itu menjadi begitu lemah, dan hanya dalam beberapa gerakan, makhluk itu benar-benar tertekan, hampir tidak ada ruang untuk melawan. Binatang penjaga legendaris itu hanya sekuat ini. Jika itu masalahnya, bukankah binatang penjaga itu tidak ada gunanya? Dia mengerutkan kening. Jika makhluk itu dikalahkan begitu saja, maka kolam abadi akan dibersihkan, dan itu akan benar-benar dikendalikan oleh orang-orang dari pengadilan abadi, dan dia tidak akan memiliki kesempatan apapun. Ini tidak akan berhasil. Bukankah dia berusaha keras untuk mendapatkan air di kolam abadi? Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja kepada pengadilan abadi? Segera, Suyun diam-diam menyentuh sarung pedang, dan perlahan mendekati makhluk itu dan orang-orang dari pengadilan abadi. 1117 Meskipun binatang penjaga itu sangat besar, ia tidak bisa menahan serangan para elit pengadilan abadi ini sama sekali. Bilahnya yang melesat ke segala arah diarahkan ke tubuhnya bersamaan dengan cahaya dingin. Immortal Ki melesat ke segala arah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang penjaga itu bukan tandingannya bagi para prajurit pengadilan abadi ini. Para prajurit ini tidak dapat digambarkan sebagai tentara. Mereka seperti sebuah tim. Saat mereka bertarung, ada aturan dan regulasinya. Ada yang menjadi penyerang utama, ada yang mendobrak pertahanan, ada yang mengamati situasi dari samping, dan ada pula yang menganalisa kelemahan lawan. Semuanya tidak hanya menyerang secara membabi buta, tetapi memiliki pembagian kerja yang jelas dan kerja sama yang diam-diam. Meskipun binatang penjaga itu menghadapi ribuan orang, eksistensi yang menakutkan sehingga tidak ada yang tahu betapa kuatnya itu. Binatang penjaga sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka pisau yang mengerikan. Darah hijau mengalir deras, dan itu terlihat sangat menyedihkan. Melihat ini, Su Yun melihat ke arah orang-orang di pengadilan abadi dan segera mengunci salah satu yang abadi. Makhluk abadi ini berpakaian berbeda dari yang lain. Dia mengenakan jubah brokat dan mengenakan mahkota panjang di kepalanya. Dia tampak agak mengesankan, terutama ketika dia memegang bendera di tangannya, bukan senjata. Dia berdiri di titik tertinggi dan mengibarkan bendera di tangannya dari waktu ke waktu, seolah sedang memberi perintah. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Akan lebih baik jika dia menyerang komandan saat ini. Tetapi menghadapi begitu banyak ahli dari pengadilan abadi, dan binatang penjaga itu jelas tidak cukup kuat. Jika identitasnya terungkap, apakah dia akan menjadi tandingan orang-orang dari pengadilan abadi ini? Su Yun tidak tahu. Tetapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia harus mencobanya. Jika dia membiarkan harta dari kolam abadi diberikan ke pengadilan abadi, dia tidak akan bisa menerimanya. Tapi saat ini, suara mendesing. Suara semburan yang kuat tiba-tiba bergema di area tersebut. Kemudian, dari pintu masuk kolam abadi di belakang binatang penjaga, sejumlah besar gas putih tiba-tiba keluar. Gas ini terbang keluar dan langsung bertabrakan dengan binatang penjaga itu. Tubuh binatang penjaga itu langsung diselimuti oleh gas, dan kemudian berubah menjadi kepompong abu-abu besar. Para ahli dari pengadilan abadi yang mengelilingi binatang penjaga dan menyerang dengan panik menemukan bahwa pedang mereka tidak bisa lagi menembus pertahanan binatang penjaga. Kepompong yang membungkus tubuhnya sangatlah menakutkan. Tidak peduli berapa banyak ki abadi yang dia gunakan, dia tidak bisa meninggalkan jejak sedikitpun di dalamnya. Melihat itu, Su Yun terkejut, dan segera berhenti bergerak, dengan hati-hati berdiri di kejauhan dan memperhatikan. Para penjaga pengadilan abadi juga merasakan ada yang tidak beres. Mereka buru-buru mundur dan berkumpul di bawah komando orang yang memegang bendera. Mereka mengaktifkan seni abadi sambil mengamati situasi di sana. Hua! Suara aneh terdengar, dan cahaya di area tersebut tiba-tiba meredup. Hembusan angin dingin bertiup, cahayanya berangsur-angsur berubah menjadi putih ke abu-abuan, dan semua bunga serta rumput di area itu layu. Bau kematian memenuhi seluruh ruangan. Su Yun tercengang. Para ahli dari pengadilan abadi juga tercengang, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejumlah besar retakan muncul pada kepompong besar itu, menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Semakin banyak retakan yang menyebar, kepompong pun mulai mengendur. Entah kenapa, masyarakat menemukan bahwa suhu di tempat ini menjadi sangat dingin, seolah-olah setetes air berubah menjadi es. Aura mengerikan memenuhi area tersebut. Rintik! Akhirnya, suara yang memekakan telinga terdengar dari pintu masuk kolam abadi. Kemudian, sisi kanan kepompong besar itu dibelah dan dikupas. Ketika potongan itu jatuh, pemandangan di dalamnya segera terungkap. Mata semua orang langsung menangkap tanda menakutkan ini. Melihat ke dalam kepompong, itu bukan lagi gambaran aneh dari binatang penjaga dari sebelumnya. Sekarang, seluruh tubuhnya memancarkan ki hitam. Ki hitam ini dingin dan kejam, sangat mirip dengan ki setan, tapi itu bukan ki setan. Tubuhnya hampir diselimuti oleh ki iblis, sisik di tubuhnya menjadi hitam, anggota tubuhnya menjadi tebal dan besar, dan matanya menjadi merah darah. Terutama taringnya dan tanduk dikeningnya, kini sudah panjang dan tajam, bahkan agak melengkung. Dari saat terbentuk hingga keluar dari kepompong, hanya bertahan kurang dari setengah dupa. Namun, dalam waktu singkat ini, binatang penjaga telah banyak berubah sehingga sangat mengejutkan. Bukan hanya penampilannya, tapi aura dan kekuatannya. Sulit dipercaya. Para ahli pengadilan abadi mencoba menggunakan penghalang abadi untuk mengisolasi ki, tetapi tidak berhasil. Ki ini sepertinya mampu menembus semua pertahanan, langsung ke tulang, dan bahkan imperial battle robe di tubuh Suyun tidak bisa menahan korosinya. Apa yang sedang terjadi? Dalam waktu sesingkat itu, binatang penjaga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Suyun tidak percaya apa yang dia rasakan. Dibandingkan dengan binatang penjaga sebelumnya, kekuatan binatang penjaga saat ini mungkin 10 kali lebih kuat. Bola kabut hitam raksasa keluar dari kepompong dan merangkak keluar. Setiap kali anggota tubuhnya menyentuh tanah, seluruh tanah akan bergetar. Sepasang mata hijau di balik kabut hitam pekat menatap lurus ke arah para ahli pengadilan abadi. Raungan yang dalam keluar dari mulut binatang penjaga yang hitam pekat itu, setelah itu, makhluk raksasa itu melompat tinggi dan mendarat di tengah-tengah istana abadi, dengan ganas mengayunkan cakarnya yang sangat tajam. Aliran aura kematian berputar dengan ganas, seperti tanaman merambat yang mengelilingi semua orang. Jika Suyun tidak jauh, dia akan terpengaruh oleh aura aneh ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah elit dari pengadilan abadi. Meskipun binatang penjaga telah mengalami perubahan seperti itu, mereka tetap tidak takut atau panik sama sekali. Orang yang memegang bendera mundur lebih dari 100 meter dan terus mengibarkan bendera di tangannya. Setiap kali dia bergerak, tentara yang menyerang binatang penjaga akan mengubah formasi mereka, dan kekuatan formasi juga akan berbeda. Namun, kekuatan binatang penjaga itu jelas meningkat pesat. Dengan sapuan cakarnya, para ahli pengadilan abadi sebenarnya tidak mampu menahannya dan langsung dikirim terbang. Ki abadi di antara cakarnya meledak, dan itu benar-benar bisa menghancurkan ruang angkasa. Kekuatannya sangat menakutkan, dan seorang ahli dari pengadilan abadi secara tidak sengaja terkena cakarnya. Ketika tubuhnya mendarat di tanah, armornya benar-benar hancur, dan banyak retakan muncul di kulitnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dia merangkak dengan susah payah, ingin bertarung lagi, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan ki abadi lagi. Dia segera memeriksa dan menemukan bahwa meridian abadi di tubuhnya telah dihancurkan oleh serangan telapak tangan. Semuanya hati-hati, binatang penjaga ini telah menyerap semua kotoran di kolam abadi. Ia adalah perwakilan dari sisi jahat dari kolam abadi, dan pada saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan dari kolam abadi. Jika kita mau untuk menghancurkannya, kita harus mulai dari kelemahannya dan memurnikannya dengan teknik suci abadi. Orang yang memegang bendera itu berteriak. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat binatang penjaga abadi, tapi dia dapat dengan cepat menganalisis asal-usul dan kelemahan binatang penjaga. Bahkan Suyun harus mengakui bahwa dia lebih rendah darinya dalam hal penglihatan. Gunakan peralatan abadi roh kudus. Teriakan nyaring terdengar. Para prajurit pengadilan abadi dibagi menjadi dua kelompok. Salah satu dari mereka langsung bergegas menuju binatang penjaga, sementara yang lain berhenti di tempat mereka berada dan mengeluarkan harta sihir berbentuk aneh. Mereka mengaktifkan ki abadi mereka dan memasukkannya ke dalam harta ajaib, menutup mata, dan melantunkan mantra dengan canggung. Ketika mereka melantunkan mantra, harta sihir di tangan mereka segera bersinar, dan kemudian dengan suara mendengung, salah satu dari mereka melemparkan peralatan abadi yang bersinar di tangannya ke udara, dan pada saat yang sama, dia berteriak, Tian Kui. Begitu dia berteriak, orang-orang di sampingnya juga melemparkan peralatan abadi di tangan mereka dan berteriak, Tian Kui. Lalu orang ketiga berteriak, Tian Ji. Tian Xian. Tian Yong. Tian Xiong. Tian Meng. Raungan terdengar terus-menerus, dan satu demi satu, peralatan abadi seperti salju melayang di udara. Sebanyak 108 peralatan abadi melayang di udara, dan pada akhirnya, mereka benar-benar berubah menjadi diagram cahaya bintang besar, dan menutupi binatang penjaga. Diagram cahaya bersinar terang, dan aura suci mengalir seperti air terjun, memenuhi seluruh area. Binatang penjaga itu jelas takut dengan kekuatan ini, dan sambil menangis, dia terus mundur. Tapi bagaimana para ahli dari pengadilan abadi membiarkannya mundur begitu saja? Orang-orang di sekitarnya segera menyerah pada pertahanannya, dan menyerangnya tanpa mempedulikan hal lain, mencoba mengalihkan perhatiannya, dan membiarkan diagram cahaya bintang jatuh. Meskipun binatang penjaga telah mengalami kelahiran kembali, itu masih belum bisa menandingi orang-orang di pengadilan abadi. Ketika diagram cahaya bintang menutupi tubuhnya, ia mengeluarkan jeritan nyaring, seolah-olah akan menghancurkan seluruh area kolam angkasa. Mengaum Suyun terguncang sampai seluruh tubuhnya bergoyang, tapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang ini, mereka sebenarnya punya metode seperti itu. Lalu bukankah mudah bagi mereka untuk menghadapi penggarap iblis? Huff Suyun mendengus, dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan, sasarannya adalah orang yang memegang bendera. Tidak ada waktu untuk berpikir. Kalian orang-orang tercela, Anda mendambakan air kolam surgawi saya. Kalian semua layak mati, kalian semua layak mati. Pada saat ini, binatang penjaga kolam surgawi tiba-tiba mengeluarkan serangkaian raungan marah. Kemudian, sejumlah besar awan melayang di permukaannya, dan awan ini menghancurkan diagram cahaya bintang, memaksa para ahli dari pengadilan abadi mundur, dan langsung berubah menjadi benang, membungkus tubuhnya lagi. Sesaat kemudian, kepompong besar muncul kembali. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, bahkan orang yang memegang bendera pun tidak bisa tetap tenang. Mungkinkah, binatang penjaga itu akan berevolusi lagi? Evolusi sebelumnya telah menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif, dan semua orang sudah merasa berat. Lalu kali ini, kekuatan macam apa yang dimilikinya? Tidak ada yang berani membayangkan, dan Suyun juga sama. Namun, dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Jika binatang penjaga dikalahkan, kolam surgawi akan terbuka, dan orang-orang dari pengadilan abadi bisa masuk sesuka hati. Bahkan jika dia memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap masuk, dia tidak bisa tinggal di kolam surgawi. Satu-satunya cara sekarang adalah dengan menggunakan binatang penjaga untuk menghancurkan kekuatan utama orang-orang di pengadilan abadi, dan kemudian memasuki kolam surgawi sendiri. Tanpa kekuatan utama pengadilan abadi, bahkan orang-orang dari berbagai sekte surgawi tidak dapat menghadapinya, jadi bagaimana mereka bisa menghadapi Suyun? Memikirkan hal ini. Niat membunuhnya meningkat, dia diam-diam mengeluarkan pedang bintang teratai seputih salju dari sarungnya, dan tanpa suara, dia menikam ke arah orang yang memegang bendera. 1118. Of! Suara daging yang ditusuk terdengar. Mungkin saat ini, suara ini tidak dianggap keras, tetapi suara gemuruh rendah yang menyertainya mengejutkan para ahli dari pengadilan abadi. Siapa kamu? Tria berbendera itu meraih pedang bintang teratai yang ditusukkan ke jantungnya dengan satu tangan, dan meraung sambil menatap Suyun. Beraninya kamu, beraninya kamu membunuh utusan pengadilan abadi. Tak termaafkan, membunuh. Beberapa ahli pengadilan abadi di belakang sangat marah, mereka segera bergegas mendekat, bilah dan pedang mereka menebas ke arah Suyun. Suyun mengangkat pedangnya, dan memotong sepotong daging dari petugas bendera. Meskipun petugas bendera tidak mampu bertahan melawan serangan diam-diam, dan tidak mengaktifkan perlindungan tepat waktu, memungkinkan Suyun dengan mudah menerobos tubuhnya, namun kali ini, petugas bendera telah mengumpulkan semua ki abadi di dalam hatinya. Jika itu terjadi di masa lalu, Suyun pasti bisa memilih isi hatinya, tapi dia tidak bisa saat ini. Tapi bagaimanapun juga, setelah disergap oleh Suyun, petugas bendera itu sedikit banyak terluka, dan kondisinya tidak baik. Dan di sisi lain, orang-orang pengadilan abadi yang bersiap untuk terus menyerang binatang penjaga, semua mengarahkan tombak mereka dan menerkam ke arah Suyun. Semua makhluk abadi yang menutupi langit dan menutupi bumi langsung mengunci Suyun. Gelombang demi gelombang niat membunuh yang menakjubkan, seperti jarum baja dan pedang tajam, benar-benar menembus Suyun. Bagaimana mungkin Suyun berani ragu sama sekali? Dia segera mengaktifkan jiwa iblis suci iblis dan meningkatkan budidayanya ke alam dewa roh puncak. Menghadapi begitu banyak ahli dari pengadilan abadi, lupakan dia sebagai spirit mendalam abadi tahap kelima, bahkan jika dia adalah roh abadi-abadi tahap kelima, masih akan sulit baginya untuk bertahan melawan mereka. Hanya jiwa iblis suci iblis yang dapat dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak, memungkinkan Suyun memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan orang-orang di pengadilan abadi. Dengan diaktifkannya jiwa iblis suci iblis, ki iblis segera mendatangkan malapetaka, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Seluruh pintu masuk ke kolam abadi dipenuhi dengan ki iblis, dan seseorang bahkan tidak dapat melihat jari mereka di depannya. Iblis ki, Anda seorang penggarap iblis. Pria berbendera itu menjadi pucat karena ketakutan. Para ahli dari pengadilan abadi juga tercengang, tidak satupun dari mereka mengira bahwa sebenarnya akan ada penggarap iblis yang akan datang ke pintu masuk kolam abadi untuk menimbulkan masalah. Orang suci iblis melepaskan jiwa iblisnya. Ki yang mengerikan dan tekanan luar biasa yang dapat menghancurkan jiwa seseorang pun terjadi. Ini adalah pertama kalinya para ahli dari pengadilan abadi menghadapi keberadaan yang begitu kuat. Mereka mendapati diri mereka kehabisan nafas. Dibandingkan dengan binatang penjaga, iblis ini jauh lebih menakutkan. Iblis ki mengalir di sepanjang cahaya yang mengalir dan mengalir menuju perkemahan sementara pengadilan abadi. Orang-orang yang masih membangun formasi magis cloud platform menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap cahaya yang mengalir dengan mata besar mereka. Di tengah aliran cahaya yang berwarna-warni dan mempesona, kilau hitam pekat yang aneh perlahan-lahan muncul. Kemudian, kilaunya menebal, dan iblis ki merembes melalui cahaya yang mengalir. Pria berjubah emas yang sedang duduk di kursi emas tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah aliran cahaya. Tuanku, ada situasi, sepertinya iblis telah muncul. Seorang pria segera naik ke platform awan dan berlutut di depan orang yang duduk di singgah sana emas. Meskipun aku samar-samar merasakannya sebelumnya, aku tidak menyangka orang ini adalah seorang penggarap iblis. Metode penyembunyiannya sungguh mengesankan. Pria di singgah sana emas itu berkata dengan lembut, segera kirim pesan ke istana abadi dan informasikan pada tuanku untuk mengirim para elit pembunuh iblis. Juga, suruh semua orang di sini menggunakan formasi besar penyegel iblis dengan kolam abadi sebagai pusatnya. Ini kali ini, tujuannya bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menjebaknya. Mengerti? Baik tuanku. Pria itu segera mundur. Segera, para dewa yang membangun formasi magis dan platform cloud berkumpul. Di bawah pimpinan pria itu, mereka memasuki terowongan dan mengitari pintu masuk kolam abadi. Tuanku. Seseorang di sampingnya menangkupkan tinjunya dan berkata kepada pria di atas tahta emas, jika kita membuat keributan sebesar itu, aku khawatir banyak dewa akan tertarik. Pada saat itu, lokasi kolam abadi akan terungkap. Tidak apa-apa. Pria di singgah sana emas itu tersenyum tipis, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak masalah apakah itu terungkap atau tidak. Bahkan jika dewa lain mengetahui lokasi kolam abadi, lalu apa yang bisa mereka lakukan. Seorang penggarap iblis telah muncul di sini, dan dia sedang mengincar kolam abadi. Alasan ini saja sudah cukup. Kita dapat mengatakan bahwa penggarap iblis telah memasang jebakan dan berkomplot melawan dunia abadi, jadi kita tidak punya pilihan selain menutup kolam abadi. Setelah berurusan dengan penggarap iblis, kita dapat mengirim orang ke kolam abadi dan menggunakannya. Saat dibuka kembali, kita dapat memberitahu dewa bahwa kolam abadi telah dicemari oleh penggarap iblis dan tidak dapat digunakan lagi. Kami, tidak bisa berbuat apa-apa, bukankah itu menyelesaikan segalanya? Mata pria itu berbinar dan dia buru-buru berkata, Masalah ini awalnya rumit, tetapi kedatangan penggarap iblis secara tidak sengaja telah banyak membantu kita dan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Bukankah itu hal yang baik? Ribuan tentara pengadilan abadi terlatih dengan baik dan mahir dalam formasi susunan. Mereka awalnya khusus digunakan untuk menghadapi binatang penjaga, tetapi meskipun binatang penjaga itu istimewa, kekuatannya tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Dengan tambahan penggarap iblis, nilai prajurit ini dapat ditampilkan. Kalian cepat dan bangun arai besar penyegel iblis, saya akan masuk dan melihat situasinya dan menahan penggarap iblis. Pria di singgah sana emas itu berdiri dan terbang keluar dari platform awan, menabrak cahaya yang mengalir. Tuhan, hati-hati. Titik. Suyun yang mengenakan jubah hitam pekat, mengangkat kepalanya. Di bawah wajahnya yang dipenuhi dengan ki iblis, ada sepasang mata merah darah dan menyeramkan. Ki iblisnya sangat padat, bahkan aura binatang penjaga itu sepenuhnya ditekan olehnya. Orang-orang di pengadilan abadi tampaknya sepenuhnya berada di zona eksklusif Suyun, ki iblis seperti mulut iblis, menggigit orang-orang di pengadilan abadi. Berada di dalam ki iblis, semua orang merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh mereka, itu sangat tidak nyaman. Dan dalam kegelapan ini, selain warna merah darah, ada juga warna putih bersih. Itu adalah pedang bintang teratai di tangan Suyun. Pedang bintang teratai bukanlah pedang suci yang ada di dalam sarung pedang, jadi segel pada pedang tak menyenangkan itu terlepas. Suyun tidak berani dengan santai menggunakan pedang di sarung pedang, jadi dia kebanyakan menggunakan pedang bintang teratai, tetapi dalam ki iblis yang padat, cahaya yang dipancarkan pedang bintang teratai sangat suci. Orang yang membawa bendera itu sedang kesurupan. Dia yakin dia tidak salah. Pedang suci itu sebenarnya digunakan oleh iblis. Betapa ironisnya hal ini. Mengikat. Teriakan dingin datang dari kegelapan. Cahaya suci pedang bintang teratai meledak, lalu menghilang dengan cepat. Ketika cahayanya menghilang, ki iblis yang memenuhi area itu sebenarnya terbelah menjadi banyak objek mirip ular, yang secara langsung mengikat orang-orang di pengadilan abadi. Banyak makhluk abadi tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung diikat dan jatuh ke tanah. Adapun orang-orang yang tersisa yang tidak terikat, mereka terus-menerus melawan ki iblis yang mengganggu. Langsung keluarkan energi abadi paling murni dari meridian abadi dan tutupi permukaan tubuhmu. Kamu bisa melawan ki iblis ini. Orang yang membawa bendera dengan cepat menganalisis metode untuk melawan ki iblis aneh dan segera berteriak. Ketika orang lain mendengar hal ini, mereka segera melakukan apa yang diperintahkan. Harus dikatakan bahwa kualitas orang-orang dari pengadilan abadi ini sangat tinggi. Hampir dalam sekejap, tubuh mereka mengeluarkan lingkaran cahaya samar, dan ketika ki iblis yang seperti ular iblis mendekati mereka, itu segera meredup sedikit. Serangan balik. Orang yang membawa bendera itu langsung berteriak. Pada saat ini, tidak ada gunanya bertahan secara membabi buta. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Mendengar itu, semua orang segera bergerak, dengan Su Yun sebagai pusatnya, mereka terpecah menjadi dua kelompok, menyebar ke kiri dan kanan, dan pada saat yang sama, mereka terus-menerus melepaskan ki abadi di tubuh mereka, tidak menahan apapun, juga tidak. Mereka berencana untuk menahan apapun, seolah-olah mereka ingin mengandalkan ki abadi di tubuh mereka untuk melawan ki iblis yang menakutkan di sekitarnya. Namun, pada akhirnya, mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Ki abadi yang meluap tidak terlalu melemahkan ki iblis, dan ketika mereka bergerak, Su Yun juga bergerak. Dia sudah tidak sabar. Sepasang mata merah darah menatap orang-orang yang mendekat. Ketika orang pertama mendekat, Su Yun memegang lotus star sword dengan satu tangan dan bergegas ke depan. Bayangan itu berkedip-kedip di ki iblis, dan orang-orang itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Astaga! Cahaya seputih salju berkedip-kedip di kegelapan, sangat mencolok mata. Orang dari pengadilan abadi di depan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kedua lengannya dipotong. Dia melolong menyakitkan, dan kemudian segera terdiam. Orang yang membawa bendera itu dengan cemas menoleh, hanya untuk melihat bahwa Su Yun berdiri tidak jauh dari orang itu dalam kegelapan, dan orang itu telah dicengkram lehernya oleh Su Yun dengan satu tangan terangkat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Lehernya hampir patah, kakinya menatap secara acak, dan ki abadi di tubuhnya segera disegel oleh ki iblis yang keluar dari tubuh Su Yun. Ini adalah penindasan kekuatan yang terang-terangan. Orang dengan bendera itu melebarkan matanya saat dia menatap kosong ke pemandangan ini. Dalam kesannya, penggarap iblis sudah menolak. Biarpun ada beberapa iblis besar yang tersembunyi, mereka tidak akan sekuat itu. Tapi sekarang, penggarap iblis yang dilihat semua orang benar-benar berbeda. Kekuatannya, sudah melampaui imajinasi mereka. Kaca! Leher orang itu patah, dan ki iblis mengikuti sayatan di lehernya dan merobek tubuhnya menjadi bubuk. Jiwanya bocor, tapi sebelum bisa terbang jauh, ia ditangkap oleh ki iblis yang meluap dari tubuh Su Yun, dan dengan paksa diseret ke dalam tubuhnya, dan diserap. Semua orang melihat pemandangan yang begitu serius. Takut. Apakah memang ada orang yang tak kenal takut di dunia ini? Su Yun tidak tahu, tapi dia bisa merasakan bahwa makhluk abadi ini takut. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka, Su Yun dapat dengan jelas melihat apa yang mereka pikirkan. Dia menoleh dan menatap makhluk abadi lain yang dekat dengannya. Dia langsung mengulurkan tangannya dan meraihnya. Pedang bintang teratai tidak ragu-ragu sama sekali, dan langsung menebas lehernya. Makhluk abadi lainnya telah jatuh. Ketika para ahli dari pengadilan abadi melihat ini, hati mereka bergetar. Mereka telah menemukan hal yang menakutkan. Artinya, pembelaannya sama sekali tidak berguna melawan Su Yun. Begitu dia menangkapnya, dia pasti akan mati. Situasinya telah memasuki krisis, dan pengadilan abadi tidak optimis. Pembawa bendera mengertakan gigi dan berteriak dengan suara rendah, tahan saja dia. Tuhan pasti sudah mulai merumuskan tindakan balasan. Selama kita mengulur waktu, kita akan menang. Kalian semua, tunggu. Iya pak. Orang-orang dari pengadilan abadi meraung. Tunggu. Mendengar itu, sudut mulut Su Yun terangkat menjadi senyuman sinis, niat membunuh di matanya terungkap. Bisakah kalian bertahan? Dengan itu, dia hendak menyerang. Buruk. Pada saat ini, suara yang memekatkan telinga tiba-tiba memecah suasana aneh. Su Yun dan orang-orang dari pengadilan abadi semua melihat ke arah sumber suara, hanya untuk menyadari bahwa kepompong binatang penjaga telah rusak. Ketika orang yang membawa bendera melihat ini, ekspresinya berubah. 1119. Kepompong besar itu kembali terbuka. Bagian dalamnya gelap gulita, dan kali ini, tidak ada gas yang keluar. Namun, tekanan mengerikan datang dari dalam. Orang yang memegang bendera memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dilihat dari aura yang keluar dari kepompong, kekuatan binatang penjaga itu telah meningkat lagi. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatannya sekarang. Berurusan dengan Su Yun saja sudah cukup membuat orang-orang di pengadilan abadi pusing. Jika binatang penjaga menambahkan tendangan lagi, tekanan pada orang-orang di pengadilan abadi akan sangat besar, dan mereka tidak akan bisa menahan orang ini lagi. Derai, derai, derai. Kepompong raksasa telah terkelupas seluruhnya, dan makhluk di dalamnya muncul lagi di hadapan para prajurit pengadilan abadi. Pada saat ini, binatang penjaga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kepalanya yang bertanduk tunggal telah diganti dengan kepala berbentuk segitiga, dan terdapat tujuh mata di wajahnya, yang masing-masing seperti mata ular. Sisik di tubuhnya berwarna hitam pekat tetapi tembus cahaya, dan terus bergetar seperti sayap. Tubuhnya meringkuk dan sosoknya tidak terlihat, terutama sepasang sayap besar di punggungnya yang menutupi lebih dari separuh tubuhnya. Namun, meski meringkuk, tubuhnya masih beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Melihat perubahan binatang penjaga itu, pria berbendera itu merasakan jantungnya berdebar kencang. Entah bagaimana, dia punya perasaan, bahwa makhluk yang dia lihat sekarang bukanlah makhluk yang sama yang dia lawan sebelumnya. Bajingan Makhluk raksasa itu menatap orang-orang pengadilan abadi ini dengan matanya yang mengerikan, dan tiba-tiba melebarkan tubuhnya, yang hampir memenuhi seluruh area. Dengan raungan yang dalam, makhluk itu mengulurkan cakarnya yang seperti bukit, dan langsung menjangka orang-orang pengadilan abadi. Cakar tersebut berisi kekuatan angin, air, api, dan guntur, yang membawa niat destruktif yang mengerikan, dan langsung menelan orang-orang pengadilan abadi. Dua orang pengadilan abadi tidak bisa mengelak tepat waktu, dan langsung ditutupi oleh cakarnya. Dengan serangkaian suara, cici, ketika cakarnya terangkat lagi, kedua orang pengadilan abadi telah menghilang. Bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Orang-orang lainnya ketakutan. Pada saat ini, kekuatan binatang penjaga itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya hampir meningkat beberapa kali lipat. Itu di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Namun, mereka tidak punya jalan keluar sekarang. Pria berbendera itu mengatupkan giginya, mengibarkan bendera tinggi-tinggi, dan mengibarkannya beberapa kali. Orang-orang dari pengadilan abadi segera berkumpul di sekelilingnya. Tidak ada seorang pun di pengadilan abadi yang takut mati. Karena kita akan menghadapi musuh yang kuat hari ini, mari kita bertarung dengan baik dan beritahu musuh betapa kuatnya kita. Biarkan mereka tahu kemampuan kita. Pembawa bendera berteriak keras untuk mendongkrak semangat. Di saat yang sama, dia kembali mengibarkan bendera di tangannya. Mendengar itu, Su Yun mendengus, dan hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat itu, binatang penjaga itu bergegas terlebih dahulu, tubuhnya yang besar seperti gunung, dan tekanan yang mengerikan menyebabkan kulit makhluk abadi retak. Ekspresi mereka tegang saat mereka menatap lekat-lekat ke arah binatang penjaga yang menyerbu ke arah mereka. Mata mereka menunjukkan bahwa mereka tidak takut mati. Melihat adegan ini, Su Yun tiba-tiba menghentikan tangannya. Binatang penjaga itu tampaknya sangat kesakitan bagi orang-orang di pengadilan abadi ini. Dia tidak perlu melakukan apapun. Terlebih lagi, bala bantuan dari sisi lain cahaya telah tiba. Dibandingkan dengan orang-orang dari pengadilan abadi yang akan menemui jalan buntu, bala bantuan dari sisi lain cahaya tampaknya lebih mengancam. Dong! Binatang penjaga itu jatuh ke tanah, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Orang-orang di pengadilan abadi terguncang hingga kebingungan, kebanyakan dari mereka kulit dan dagingnya terkoyak saat mereka memuntahkan darah, tidak mampu menahan ledakan yang mengerikan. Su Yun tidak terpengaruh oleh gelombang ki, dia segera berbalik dan terbang menuju cahaya. Saat dia mendekati cahaya, sejumlah besar makhluk abadi keluar, dan orang yang memimpin adalah pria berjubah emas yang dia lihat di peron. Pria itu dengan kasar mengamati pemandangan itu, dan ketika dia melihat kekacauan itu, wajahnya di bawah jubah emas sedikit berubah. Penggarap Iblis Selain itu, ia adalah penggarap Iblis yang sangat kuat. Sepertinya operasi pembunuh Iblis saat itu perlu dilanjutkan. Penggarap Iblis saat ini sudah lebih kuat dari yang kita bayangkan. Pria berjubah emas menatap Su Yun dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah orang-orang di pengadilan abadi suka berbicara omong kosong? Apakah kamu terburu-buru untuk berdebat denganku? Aku hanya tidak ingin menunda. Lagi pula, bala bantuanmu kemungkinan besar sedang dalam perjalanan. Su Yun mengangkat pedang bintang teratai dan perlahan terbang ke arahnya. Mendengar itu, pria berjubah emas itu mengerutkan kening, tapi wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dia mengulurkan tangannya ke pinggangnya dan mengeluarkan belati emas, belati itu berkedip dengan cahaya kemasan, bayangan belati itu beriak, tubuh belati itu memiliki kekuatan suci yang sangat jelas. Ki iblis yang mendekatinya akan dimurnikan. Belati hati suci ini khusus digunakan untuk menghadapi iblis. Meskipun kamu kuat dan membuatku takut, ini tidak menghentikanku untuk bertukar pukulan denganmu. Hari ini, belati ini akan ternoda oleh darah iblis yang hebat. Hati-hati. Kata pria berjubah emas. Tapi saat dia selesai berbicara, Su Yun yang perlahan terbang ke arahnya tiba-tiba menghilang. Pupil matanya membesar dan dia segera mundur. Saat dia mundur seratus meter jauhnya, dia melihat gelombang bayangan pedang melonjak di posisi sebelumnya. Bayangan pedang ini seperti penggiling daging, dengan gila-gilaan memotong dan menebas area tersebut. Beberapa orang dari pengadilan abadi langsung diserang oleh bayangan pedang dan langsung dipotong-potong oleh iblis Ki yang meledak dari pedang tajam. Dalam sekejap, beberapa dewaroh telah jatuh. Kecepatan dan kekuatan destruktif dari pedang itu sungguh menusup tulang dan menusup jiwa. Pria berwajah jubah emas itu menjadi dingin, dia mengangkat belatinya dan bergegas ke depan. Belati emas di tangannya seperti anak panah bintang terbang, cemerlang dan mempesona, cepat dan cepat, langsung menembus bayangan di dalam gambar pedang. Itu ditujukan pada hati Su Yun. Mata pria berjubah emas berkedip-kedip, niat membunuhnya meledak, lengannya tiba-tiba membengkak, yang dimasukkan ke dalam lengannya bukan hanya seluruh kekuatannya, tetapi juga seluruh Ki abadinya. Kekuatan serangan ini sungguh menakjubkan. Namun, buruk. Aliran cahaya keemasan yang menembus kegelapan tiba-tiba berhenti ketika mendekati bayangan. Suara yang tajam sangat memekakan telinga saat ini. Pria berjubah emas itu tertegun sejenak. Dia menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa belati hati kudus di tangannya dipegang erat oleh tangan lain. Apa? Dia berteriak ketakutan. Apakah ini semua kekuatan orang-orang dari pengadilan abadi? Mata Su Yun yang menyeramkan menatap pria berjubah emas itu dan berkata dengan dingin. Dengan mengatakan itu, dia memutar telapak tangannya, dan kekuatan yang tak terhentikan dan menakjubkan disalurkan dari belati hati suci ke tubuh pria berjubah emas itu. Tubuhnya bergetar hebat, bagaimana mungkin dia masih ragu. Dia segera melepaskan cengkeramannya dan segera mundur. Meskipun dia telah melepaskan belatinya, dia merasa kelima jarinya masih memiliki sisa kekuatan. Sangat tidak nyaman. Su Yun memegangi tubuh belati hati kudus, menatap ke arah pedang, dan kemudian dengan santai melemparkannya, menyebabkan belati itu mendarat di tanah, tapi saat mendarat, pedang bintang teratai yang seputih salju segera menusuk ke dalam tubuh. Dari belati hati kudus, pedang bintang teratai yang sangat suci dipenuhi dengan ki iblis yang menakutkan, dan langsung dimasukkan ke dalam tubuh belati hati suci. Hanya dalam beberapa saat, belati hati kudus segera berubah menjadi hitam pekat, dan hubungan antara pria berjubah emas dan belati hati suci terputus pada saat itu juga. Wajah pria berjubah emas itu berubah. Tindakan Su Yun secara langsung melumpuhkan senjatanya. Tanpa belati hati kudus, mungkinkah dia harus bertarung dengan tangan kosong? Dia melihat ke arah itu, binatang penjaga itu bergegas ke kerumunan tentara pengadilan abadi, dengan gila-gilaan membantai mereka. Setelah melalui dua transformasi, kekuatan binatang penjaga telah secara langsung menembus alam roh abadi, melangkah ke alam dewa roh yang mendalam. Itu sangat menakutkan. Para prajurit pengadilan abadi ini tidak dapat lagi melawannya. Pada saat ini, mereka sepenuhnya dibantai. Cakar besar binatang penjaga itu ditepuk secara acak. Di ruang sempit ini, mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Seiring berjalannya waktu, korbannya menjadi semakin parah. Pengadilan abadi sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Pria berjubah emas tidak menyangka akan ada perubahan besar dalam pertempuran yang semula ada dalam genggamannya. Benar-benar tidak terduga. Setelah Suyun melumpuhkan senjata pria berjubah emas itu, dia segera mengangkat pedang bintang teratai dan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya, dan pria berjubah emas hanya mengandalkan salah satu harta sihir sensoriknya untuk memprediksi posisi Suyun. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menentukan posisi Suyun. Namun, kecepatan Suyun terlalu cepat. Bahkan sebelum dia bisa melihat sekilas sosok Suyun, pedang putih menakutkan itu sudah dekat dengan tubuhnya. Niat dingin dari pedang itu menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri. Of! Dada pria berjubah emas itu tertusuk. Semua pertahanannya tidak berguna melawan pedang itu. Bang! Pedang tajam menembus tubuhnya, dan pria berjubah emas itu ditendang dari belakang, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Tak berdaya. Terlalu tidak berdaya. Ini adalah perasaan pertamanya saat menghadapi penggarap iblis ini. Begitu dia mendarat di tanah, rasa sakit menyerang tubuhnya, tapi dia mengertakkan gigi dan berbalik dalam waktu sesingkat mungkin. Dia melakukan serangan balik, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi di udara, dia dengan cepat melantunkan nyanyian aneh, langit dan bumi yang mempesona. Tangannya melepaskan puluhan ribu cahaya emas, yang berubah menjadi panah tajam dan melesat ke arah Suyun. Namun menghadapi panah emas yang tajam, Suyun tidak mengelak atau menghindar, dan langsung bergegas mendekat. Panah emas itu menembus tubuhnya, namun tidak meninggalkan satu bekas pun, dan bukan ancaman sama sekali. Melihat ini, pria berjubah emas langsung mengerti. Iblis besar di depan mereka begitu kuat hingga melampaui imajinasi mereka. Hanya mengandalkan dia, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan keberadaan ini. Belum lagi mengalahkannya, akan sangat sulit bahkan untuk melukainya. Sangat terlambat, sudah terlambat. Pedang putih itu turun dari langit dan langsung menembus jantung pria berjubah emas itu, memakukannya ke tanah. Tubuh pria berjubah emas itu bergetar beberapa kali saat dia melihat orang yang menginjaknya dengan mata redup. 1120 Batuk, 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 kamu menang. Orang-orang di alam iblis sejati memang tidak sama seperti dulu. Pria berjubah emas terbatuk dua kali, wajah pucatnya muncul di garis pandang Suyun. Saat ini dia, wajahnya pucat, matanya redup, dan darah mengalir dari sudut mulutnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Suyun menatapnya dengan dingin sejenak, lalu mencabut pisau tajam dari dadanya, dan langsung menebas lengan kiri dan kanannya. Pria berjubah emas tidak melawan. Tidak diketahui apakah dia tidak berdaya untuk melawan, atau apakah dia tidak mau melawan, tapi kedua lengannya terputus. Darah segar muncrat dengan derasnya. Pria berjubah emas itu mengerang teredam saat butiran keringat menetes di dahinya. Dia mengatupkan giginya, seolah dia menahannya. Suyun menatap pria berjubah emas itu, mengulurkan tangannya lagi, dan langsung memukul dadanya. Semburan Ki Iblis seperti ular berbisa, keluar dari telapak tangannya dan masuk ke dada pria berjubah emas. Pria berjubah emas diserang oleh Ki Iblis, dan tubuhnya gemetar hebat. Tidak lama kemudian, Ki Abadi di sekitar tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan seluruh tubuhnya jatuh tanpa daya ke tanah, bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Semakin banyak darah mengalir keluar dari mulutnya, seolah-olah dia akan berhenti bernapas kapan saja. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, dan berteriak dengan suara yang sangat lemah, kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku mematahkan meridian abadi di tubuhmu. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Suara pria berjubah emas itu bergetar. Jika dia pernah dikalahkan sebelumnya, maka hatinya akan segera dikalahkan sekarang. Dengan meridian abadi yang hancur, bahkan jika dia diselamatkan sekarang, budidayanya masih akan mengalami kemunduran. Apakah Su Yun berencana melumpuhkannya? Su Yun mengangkat tangannya dari dadanya, meraih kepalanya, dan berjalan ke depan. Pria berjubah emas ingin berjuang, tapi kemampuan apa yang dia miliki untuk melawan Su Yun. Dia hanya bisa membiarkan dirinya dimanipulasi dan diseret seperti anjing mati. Su Yun menyeret pria berjubah emas dengan satu tangan dan pedang bintang teratai di tangan lainnya, berjalan menuju binatang penjaga. Pada saat ini, binatang penjaga baru saja membunuh prajurit pengadilan abadi yang terakhir. Ia mengayunkan cakarnya yang berdarah dan mendengus ke lautan darah. Kemudian, ia menggerakkan tubuh besarnya dan berbalik ke sisi Su Yun. Apakah kamu selanjutnya? Makhluk tercelah. Suara binatang penjaga itu dalam dan berbicara dengan nada yang sangat tidak bersahabat. Su Yun meliriknya, dan langsung masuk ke dalam. Saya ingin Anda menjaga tempat ini dan menghentikan siapapun yang masuk ke kolam surgawi. Saat dia berbicara, dia menyeret pria berjubah emas itu menuju pintu masuk kolam surgawi. Beraninya kamu. Binatang penjaga itu sangat marah, ia segera mengangkat cakarnya yang tajam dan dengan keras menamparkan Su Yun. Makhluk tercelah sepertimu berani memerintahku. Berengsek. Saat suara gemuruh jatuh, cakar tajamnya jatuh. Namun, sebelum cakar itu bahkan bisa mendekati Su Yun, tiba-tiba cakar itu diserang oleh semburan Ki Iblis. Ki Iblis yang menakutkan langsung menembus telapak tangan binatang penjaga itu, menyebabkan daging cincang berceceran di mana-mana. Telapak tangan besar itu terlempar kembali. Mata pria berjubah emas di tanah langsung melebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu. Binatang penjaga itu melolong kesakitan. Baik pria berjubah emas maupun binatang penjaga tidak menyangka Su Yun mampu menghancurkan pertahanan binatang penjaga dalam satu serangan. Kamu, apa sebenarnya kekuatanmu? Pria berjubah emas sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak keras-keras. Dia tidak bisa melihat menembus orang ini, jadi dia berpikir bahwa orang ini hanyalah eksistensi yang beberapa alam lebih kuat darinya. Tapi sekarang, sepertinya dia salah, dan itu adalah kesalahan besar. Berdasarkan pengetahuanmu, negara bagian manakah yang terkuat? Su Yun menatap binatang penjaga itu, menyeret pria berjubah emas itu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria berjubah emas itu tertegun, dan sebuah pikiran menakutkan melintas di benaknya. Roh, tahap kesepuluh dari alam dewa roh yang mendalam. Jika itu adalah eksistensi seperti itu, maka dia bisa dibilang adalah dewa. Immortal tidak bisa menggambarkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Eksistensi di puncak alam roh dewa yang mendalam akan benar-benar muncul di sini. Bukankah ini sesuatu yang jarang digambarkan dalam legenda? Pria berjubah emas tidak percaya tebakannya sendiri. Kamu, kamu sangat kuat. Binatang penjaga itu menjerit sedih dan tidak lagi berani bergerak maju. Sebaliknya, ia berhenti di tempatnya dan menatap Su Yun dengan waspada. Karena kamu tahu aku kuat, maka jangan hentikan aku dan tunduklah padaku. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Su Yun berkata dengan dingin. Binatang penjaga itu segera bersujud, menyatakan ketundukannya pada Su Yun. Sebelumnya, ketika tentara lapis baja pengadilan abadi menghancurkannya, mereka tidak pernah menyerah. Tapi sekarang, menghadapi Su Yun, ia menyerah tanpa ragu-ragu, menunjukkan perbedaan kekuatan. Dengan penyerahan binatang penjaga, itu setara dengan Su Yun yang mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kolam abadi. Dia langsung menyeret pria berjubah emas itu ke dalam gua besar. Binatang penjaga tidak berani menghentikannya sedikitpun, dan bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Su Yun, yang berada dalam kondisi jiwa iblis suci iblis, praktis merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Titik. Titik. Berita dari kolam abadi secara alami dikirim ke pengadilan abadi dalam waktu sesingkat mungkin, dan pengadilan abadi dengan cepat bereaksi. Faktanya, kekuatan pria berjubah emas itu tidak sederhana. Jika Su Yun tidak mengaktifkan kekuatan jiwa iblis suci iblis, akan sangat sulit untuk menghadapinya, tapi sekarang berbeda. Jiwa iblis suci iblis telah dengan paksa mengangkat Su Yun ke puncak Dewa Roh, dan pria berjubah emas itu benar-benar tertekan. Dia tidak bisa menggunakan metode apapun, dan sangat tidak berdaya melawan Su Yun. Karena pria berjubah emas tidak dapat mengendalikan situasi di sini, kemungkinan besar mereka akan mengirimkan keberadaan yang lebih kuat untuk mendukung tempat ini. Karena keberadaan ini telah tiba, maka Su Yun harus menyiapkan respons sesegera mungkin. Binatang penjaga itu tidak lebih lemah dari Dewa Roh, jadi dia seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Waktu sangat penting, dia harus segera menyerap energi kolam abadi. Memikirkan hal itu, Su Yun mempercepat langkahnya. Setelah memasuki pintu masuk, terdapat terowongan berlian yang panjang. Terowongan itu terang langsung ke tanah. Saat Su Yun terbang ke bawah, dia merasakan gelombang kelembapan menyerang wajahnya. Di tengah kelembapan, ada aura yang pekat, tapi Su Yun belum pernah merasakan aura ini sebelumnya. Itu adalah aura yang tak terlukiskan dan misterius, dan bahkan ki abadi pun tidak sedalam ini. Kolam abadi, di bawah pasti ada kolam abadi. Su Yun sangat gembira, dan bergerak lebih cepat. Tidak lama kemudian, menabrak. Suara aneh keluar, dan sebelum Su Yun sempat bereaksi, seluruh tubuhnya jatuh ke mata air yang jernih. Dia terkejut, dan segera membuka matanya untuk melihat sekeliling. Ini sepertinya air. Dia melompat dan melompat keluar. Baru kemudian dia menyadari bahwa di bawah terowongan ada surga melingkar, dikelilingi bebatuan dan bunga aneh, dikelilingi awan dan kabut. Di tengahnya ada sebuah kolam yang memancarkan aura aneh, dan lebih dari 10 meter di atasnya adalah pintu masuk terowongan. Apakah ini kolam abadi? Saat itu, suara Ling King Yu keluar dari sarung pedang. Kemungkinan besar itu tidak salah. Su Yun sangat gembira, dia segera melemparkan pria berjubah emas itu ke samping dan menggunakan ki iblis untuk menekannya, lalu melepaskan sarung pedang dan membukanya, membiarkan Su King Er dan sangguan Mei yang keluar. Ling King Yu selalu memperhatikan apa yang terjadi di luar, tapi kedua gadis itu tidak bisa mengintip, jadi mereka tidak tahu dengan siapa Su Yun baru saja bertarung, atau bahaya apa yang dia alami. Pria berjubah emas yang terbaring di tanah menatap Su Yun dengan mata tak berdaya, dan ketika dia melihat orang yang keluar dari sarung pedang, matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh. Sarung pedang ini, mungkinkah itu adalah sarung pedang tanpa batas yang legendaris. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Tuan muda, siapa orang ini? Su King Er melihat pria berjubah emas yang tangannya dipotong, mengerutkan kening, dan bertanya dengan bingung. Sandra! Sandra! Sangguan Mei yang dan Su King Er terkejut. Iya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, masalah kolam abadi adalah pekerjaan yang menguntungkan, karena pengadilan abadi mengirim orang ini, itu berarti orang ini memiliki kekuatan luar biasa di pengadilan abadi, dan bahkan mungkin menjadi pembantu terpercaya dari guru tertentu. Menjaga dia tetap hidup mungkin ada gunanya, jadi aku tidak terburu-buru membunuhnya. Mendengar itu, kedua gadis itu mengangguk. Tria berjubah emas itu mengatupkan giginya dan berteriak dengan lemah, apakah menurutmu menggunakan aku sebagai Sandra akan ada gunanya? Orang-orang di pengadilan abadi tidak akan membiarkanmu pergi, pedang keadilan pasti akan memusnahkan orang jahat sepertimu. Namun, tangisan kesakitannya tidak berpengaruh apapun. Dalam situasi ini, perkataan pihak lemah tidak akan berpengaruh apapun. Di dunia ini tidak ada yang namanya keadilan atau kejahatan. Hanya saja sudut pandang kita berbeda. Su Yun berkata acu tak acu, lalu berkata pada sangguan Mei Yang dan Su King Er, waktu sangat penting, cepat masuk ke kolam abadi. Baiklah. Su King Er tidak ragu-ragu, dia mengerti betapa pentingnya kolam abadi baginya, selama dia bisa meminjam kekuatan kolam abadi untuk memulihkan kekuatan puncaknya sebelumnya. Maka, semua masalah yang dia bawa akan dihilangkan, dan pada saat itu, Tuan Muda tidak hanya tidak perlu mengambil risiko untuknya, bahkan orang-orang dari Sekte Peerless pun tidak perlu mengorbankan diri mereka untuknya. Su King Er segera melompat ke kolam abadi, membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Sangguan Mei Yang juga memahami betapa pentingnya kolam itu, dan betapa sulitnya itu. Sekarang bukan waktunya berpura-pura sopan, melihat Su King Er telah memasuki kolam, dia langsung melompat juga. King Yu. Saat kedua gadis itu masuk, Su Yun langsung berteriak pada Ling King Yu yang berada di dalam sarung pedang. Apa yang salah? Suara Ling King Yu keluar. Cepat masuk ke kolam. Bagaimana denganmu? Aku tidak peduli denganmu, kamu masuk dulu, kamu harus berkultivasi, waktu adalah yang terpenting, cepat. Su Yun segera berteriak. Namun, suara tekat Ling King Yu terdengar dari dalam. Maafkan aku, Su Yun, aku menolak. Saya tidak akan memasuki kolam abadi, jika Anda ingin masuk, lakukan sekarang, tidak perlu memanggil saya masuk. Mendengar itu, Su Yun kaget. Berapa banyak orang yang bermimpi untuk memasukinya. Tapi mengapa Ling King Yu menolaknya begitu saja?